Cara menghilangkan minyak di wajah secara alami dan permanen 1. Perubahan hormon Perubahan hormon pada tubuh kita merupakan salah satu penyebab wajah berminyak. Biasanya seseorang yang pada masa pubertas atau sedang hamil akan mengalami ketidakseimbangan hormon sehingga kulit memproduksi minyak secara berlebihan. 2. Salah memilih produk kecantikan Kulit produk kecantikan kulit tidak selamanya bagus untuk kulit Anda karena apabila salah dalam memilih produk kecantikan maka bukan tidak mungkin hal ini akan membuat kulit Anda menjadi berminyak. Untuk itu pahami dulu jenis kulit Anda jangan asal menggunakan saja dan termakan dengan iklan. 3. Stres Stres tidak hanya memicu Anda menjadi depresi tapi juga bisa membuat kulit wajah Anda berminyak. Selama kita stres maka-maka tubuh akan memproduksi minyak berlebih pada kulit. Hal ini sebagai bentuk respon terhadap stres. 4. Makanan berlemak Mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan tidak hanya buruk untuk kondisi tubuh Anda. Tapi hal ini juga bisa memicu wajah menjadi berminyak. 5. Keturunan Apakah keluarga Anda wajahnya berminyak? Jika iya, maka bisa jadi penyebab minyak berlebih di wajah Anda adalah faktor keturunan. 6. Cuaca Salah satu penyebab wajah berminyak adalah cuaca. Pergantian cuaca yang menyebabkan suhu meningkat akan membuat kulit memproduksi minyak secara berlebihan untuk menjaga kelembapannya. Cara menghilangkan minyak di wajah secara alami dan permanen. 1. Bersihkan wajah Untuk mengatasi minyak berlebihan di wajah maka Anda diharuskan untuk rajin membersihkan wajah. Setidaknya dua kali sehari. Karena apabila tidak rajin dibersihkan, polusi dan debu yang menempel di wajah akan menyumbat pori-pori kulit sehingga akan menimbulkan jerawat pada wajah. 2. Masaker putih telur Putih telur merupakan cara alami yang sangat ampuh untuk menghilangkan minyak di wajah secara alami dan permanen. Cara pembuatannya pun sangat mudah yaitu pisahkan antara kuning dan putih telur kemudian ambil puitnya saja. Kocok telur hingga berbusa dan langsung jadikan masker. Kemudian tunggu 30 menit baru bilas menggunakan air hangat. Untuk hasil terbaik gunakan telur ayam kampung. 3. Masker apel Apel merupakan buahan yang kayak akan manfaat karena kandungan di dalamnya sangat baik bagi kesehatan tubuh. Namun selain dikonsumsi buah apel juga bisa dijadikan masker untuk mengatasi minyak berlebih. Di wajah Caranya, sediakan satu buah apel kemudian haluskan dan dicampur dengan 5 sendok madu. Setelah kedua bahan tersebut tercampur dan halus kemudian jadikan masker. Bilas dengan air hangat setelah 30 menit. Kandungan anti lemak pada apel mampu mengangkat kotoran di wajah sekaligus membasmi jerawat. 4. Seledri Seledri biasanya digunakan untuk bahan penyedap masakan oleh ibu rumah tangga. Padahal seledri memiliki hasil lainnya yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan minyak. Berlebihan pada kulit wajah. Caranya cukup mudah yaitu Anda siapkan saja daun seledri yang sudah dirajang sampai halus. Secukupnya, kemudian rendam dalam air panas selama 30 menit. Setelah itu sering air rendaman tadi dan kemudian diamkan lagi selama 30 menit. Baru setelah itu Anda oleskan air seledri yang dingin tadi ke kulit wajah Anda. Biarkan hingga meresap dan kering, kemudian baru bilas dengan air bersih. Lakukan hal ini 2 kali sehari secara rutin. 5. Jeruk nipis Jeruk nipis juga bisa menjadi andalan untuk mengatasi minyak berlebihan pada kurit wajah Anda. Caranya ambil 1 buah jeruk nipis kemudian potong dan peras airnya. Karena di sini kita tidak menggunakan airnya tapi kulitnya. Tempelkan kulit jeruk nipis tadi pada wajah Anda secara merata dengan sedikit diberi pijatan. Lembut setelah 25 menit silakan dibilas dengan air bersih. Ulangi cara ini 3 kali dalam seminggu agar mendapatkan hasil terbaik. Inilah cara menghilangkan minyak secara alami dan permanen. Subscribe Terima kasih telah menonton!